Intro Pembalap mulai kepanasan di tes MotoGP Mandalika Aksi kocak dua bapak-bapak sedang asik menonton tes pramusim dari atas bukit di sirkuit Mandalika jadi sorotan Momen unik dan menggelitik kembali terjadi di seputaran gelaran tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 hari kedua Setelah kemarin ada tiga bapak-bapak yang sedang asik menonton tes pramusim di Mandalika Kini ada dua bapak-bapak pekerja yang sedang asik menonton tes pramusim Mandalika di hari kedua dari atas bukit Kalau dilihat aksi kedua bapak-bapak pekerja yang terjefret kamera itu sedang duduk asik sambil menonton berjalannya tes di sirkuit Mandalika Dalam unggahan akun Instagram resmi MotoGP, dua orang bapak-bapak pekerja proyek itu nampak terlihat sangat antusias saat menonton MotoGP Mandalika Mereka juga memberikan caption yang lucu Apakah ada tempat yang lebih sempurna hari ini untuk rehat? Tulis akun Instagram resmi at MotoGP Tak pelak aksi kedua bapak-bapak tersebut mengundang gelak tawa netizen Indonesia Akun Instagram KTM Factory Racing juga mengunggah sebuah video dalam Instagram story-nya Ada beberapa pekerja yang sedang asik menonton berjalannya tes pramusim di sirkuit Mandalika Di sebuah video tersebut terlihat nampak beberapa orang pekerja yang sedang asik menonton dari atas bukit Ada yang sedang merekam menggunakan ponsel, ada juga yang sampai naik di sebuah piang di pinggir lintasan Dan yang lainnya cukup asik sampai tidak sadar aksi mereka sedang terekam kamera Jumlah pembalap seperti Fabio Quartararo dan Jorge Martin Mulai kepanasan dalam menjalani tes MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika pada hari kedua Sabtu 12 Februari Sebelum tes hari kedua dimulai, perkiraan cuaca menyebutkan kondisi di Mandalika berawan sejak pagi hari Menurut situs cuaca Free Meteo, cuaca dilombok pada pukul 9.00 berkisar pada 27 derajat Celcius Cuaca terus meningkat hingga pukul 11.00 yang mencapai 29 derajat Karena itu juga para pembalap mulai kepanasan saat menjalani tes MotoGP Mandalika hari kedua Juara bertahan Fabio Quartararo mengunggah foto membuka resleting pakaian balap Terasa seperti 200 derajat Tulis Quartararo menggambarkan panasnya cuaca di sirkuit Mandalika Kondisi serupa dilakoni pembalap Remek Jorge Martin Pembalap asal Spanyol itu melakukan hal yang sedikit konyol dibanding Quartararo Dengan membuka setengah baju di depan kipas angin Mood hari ini, panas, kata Martin Alex Espargaro dari Aprilia juga mengalami nasib yang sama Saudara kandung Paul Espargaro itu berendam pada bak kecil guna menjaga suhu tubuh dari cuaca panas di Mandalika Di luar pembalap yang mulai kepanasan, Repsol Honda mengunggah kondisi Mandalika yang mendung pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat Pembalap Yamaha Factory Racing Frankie Morbido sampai harus mengguyur kepalanya dengan air menggunakan selang saat tes pramusim berlangsung